Polisi meringkus komplotan pencuri motor yang telah 20 kali beraksi di Jakarta Barat dan tak pernah gagal. Sementara di Jakarta Timur, dua pelaku pencurian motor diamuk warga setelah terjebak di gang buntu saat berupaya melarikan diri. Dua orang pria pelaku pencurian motor ini bapak belur diamuk warga setelah terjebak di gang buntu saat berupaya kabur. Aksi pelaku ke pergok saat akan membawa kabur motor dari dalam garasi rumah di Jalan Ikan Hias, Gang Sarbini, Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti. Itu pelakunya yang ngambil masuk berapa orang? Satu orang masuk, satu orang munggu di sana. Yaudah sampai sini dia udah nyatai, maka yaudah sampai sini saya tereak-tereak. Langsung warga ngumpul? Larinya ke sana, gangnya buntu. Oh dia kejebak di gang buntu. Sementara di Jakarta Barat, polisi meringkus empat orang pelaku pencurian motor yang salah satu pelakunya merupakan anak di bawah umur. Para pelaku ini mengaku telah 20 kali beraksi tanpa gagal. Dari tangan pelaku, disita sejumlah motor hasil curian dan barang bukti lain diantaranya kunci letter T dan pestol mainan. Keempat pelaku kini ditahan di Polsek Kebun Jeruk bakal dijerat pasal pencurian terancam tujuh tahun penjara. Dari Jakarta, tim kontributor INews melaporkan.